Intro Friday Talk Friday Talk Halo Sobat Nantara, bertemu lagi bersama saya Ruli Juliardi dalam program Friday Talk Kali ini kita sudah bersama dengan tokoh yang selama ini mungkin tidak akan bisa lepas dari jasanya Atau hal yang mungkin sangat relate ke publik yaitu kereta api Tidak lain ialah Bapak Ignatius Jonan Pak Terima kasih banyak mantan Menteri Perhubungan dan mantan Menteri ESDM Pak Sehat Pak? Sehat Keseharian Bapak sekarang seperti apa Pak? Ya macam-macam Kebanyakan sih kerja sosial, ngurusi pendidikan Yang lain-lain juga ngurusin keluarga Juga ngisi waktu lah itu Ada kegiatan sebagai komisaris di beberapa perusahaan multinasional Itu aja sih Tapi yang lebih utama itu pekerja untuk sosial dan untuk pendidikan aja Masih sering mengisi-mengisi seminar seperti itu Pak? Gak sering sih Sejak perunat tugas sampai sekarang kira-kira mungkin hampir 200 kali 200 kali Bapak kan berperkari lebih lama itu di sektor perbankan finansial ya Pak Tapi ya namanya publik pasti melihat yang apa yang relate kalau istilahnya anak muda itu yang sangat kena buat mereka ya kereta api Fragilitas revitalisasi kereta api itu ya siapa lagi yang pasti yang diingat Pak Jonan Pak Nah sebenarnya yang pengen tahu tuh publik dulu karena Bapak backgroundnya itu perbankan Ketika ditawari atau dimintai ditunjuk menjadi dirut KAI Itu berpikir berapa kali Pak? Karena bukan background Bapak kan disitu Ini pertanyaan bagus Pak Sofian Jalil waktu itu beliau Menteri BUMN Itu menjelaskan kepada saya bahwa ada satu pelayanan publik besar yang belum pernah dibenahi dengan sungguh-sungguh Lalu saya katakan ini apa gitu beliau mengatakan kereta api dan saya tawarkan apakah saya perlu bantu untuk mencari orang Untuk menjadi pemimpin di kereta api Beliau mengatakan beliau lebih cenderung untuk kalau misalnya saya sendiri bersedia Nah sebelumnya itu memang saya lebih banyak di bisnis keuangan dan perbankan Jadi waktu setelah itu ya saya bilang sih mungkin saya nggak mampu sih Karena satu latar belakang pendidikan saya bukan transportasi Juga pengalaman saya tidak ada di bidang transportasi Dan juga latar belakang pendidikan Nah namun beliau bilang dicobalah gitu Kalau bisa ya apa namanya Ya cobalah kalau misalnya mau mestinya bisa sih Karena ini mengenai manajemen, mengenai transformasi Mengenai kesungguhan bagaimana membenahi sesuatu yang sudah dicoba dari dalam berkali-kali itu Progresnya mungkin menurut pemerintah kurang sesuai dengan kebutuhan zaman Akhirnya sudah saya bilang yaudah kita coba aja Pak Menteri BUMN saat itu sudah kenal Bapak lama Sehingga memutuskan untuk memanggil Bapak Ya betul, ini betul, jadi saya mengenal Pak Sofyan Jahlil Itu kan saya ditugaskan kereta api awal 2009 Saya mengenal beliau itu setelah pasca reformasi sekitar tahun 99 Di mana Pak? Tahun 2000 ya di Jakarta Tahun 1999, tahun 2000 Jadi 10 tahun lah sebelum saya mulai ditugaskan di kereta api Kebetulan sebagian sekolah beliau dan sekolah saya juga sama Jadi yang sekolah kami di Amerika juga sama Dari Pledge of School Ya mungkin banyak pandangan yang sama segala macam Cara ngebujuknya gimana? Karena kan berapa? Lancat bidang? Enggak juga sih Ya kan ini saya selalu berpikir bahwa kalau memang masyarakat atau negara membutuhkan ya saya anything semampu saya sih saya akan jalanin sih Ya yang lainnya sih sudah gak usah dipikir penghasilannya kecil, lingkungannya gak cocok, segala macam ya ini harus disesuaikan aja sih Pindah dari swasta bahkan itu kan perusahaan multinasional ya Pak dan Bapak kan pimpinan Terus pimpinan ke dirut KAI Ada merasa ketemu culture shock gak Pak? Saat menghadapinya itu atau seperti apa Pak? Saya kira ini bukan cultural shock karena saya terbiasa ya sebenarnya kalau orang yang bekerja di lembaga keuangan itu kalau sungguh-sungguh ya itu sebenarnya orang yang ini salah satu bidang yang mustinya karakternya itu sangat resilient jadi bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi Namun yang shock itu adalah semangat untuk memperbaiki itu di rekan-rekan saya di Kretapi pada awalnya itu kurang sih ya kurang ya kurang apa namanya kurang mau untuk berkembang maju sih pada waktu itu kurang lah ada yang mau ada yang tidak gitu Jadi ini yang harus diajak bersama-sama untuk membenahi Jadi Bapak pas di awal-awal tuh lebih ke menggenjot etos kerja mungkin Pak? Betul betul ya Ya kalau di awal itu sebenarnya itu bukan menggenjot etos kerja ya memperbaiki mindset daripada sekitar 24.000-25.000 orang-orang yang bekerja bersama saya di Kretapi dan juga memperbaiki penghasilan mereka Karena menurut saya juga mindset ini hanya bisa dimenai kalau penghidupannya itu juga agak apa agak baik lah ya gitu kan gak mungkin bisa orang itu disuruh apa merubah mindset merubah semangat merubah etos kerja tapi perutnya juga tidak berubah ya Jadi kalau saya selalu percaya kalau perutnya kosong itu otaknya pasti kosong Jarang ada yang orang perutnya kosong otaknya masih isi itu jarang sekali dan saya tidak bisa berharap 25.000 orang yang bekerja bersama saya itu bisa sama-sama semua itu kalau perutnya kosong otaknya isi ya Mungkin ada satu dua atau seratus lah mungkin ada atau seribu tapi kalau 25.000 saya yakin enggak ya Memang orang tanya kalau perutnya isi belum tentu otaknya isi betul kalau orang bilang belum tentu kan saya ambil kesempatan ya 50-50 50-50 nah gitu Kalau sudah kalau pasti otaknya kosong kalau perutnya kosong pasti otak kosong lah terus mau diapain kan gitu nah itu itu aja sih Salah satu catatan prestasi Bapak yaitu meningkatkan okupansi laba maka ada cerita yang di stasiun Gambir pengelolaan parkirnya belum terlalu manage dengan baik Ketika Bapak datang melihat satu peluang itu tapi yang jadi pertanyaan Pak Itu kan sebenarnya hal yang di depan mata ya di perusahaan itu Kok baru pas Bapak yang bisa berubah atau bisa melihat peluang itu diperbaikan itu khususnya parkir itu Pak Enggak sebenarnya begini ya saya kira semua itu melihat hanya kemauan dan keberanian untuk Meningkatkan kesejahteraan pegawai itu mungkin tidak terlalu seberani saya Sehingga akhirnya ya kalau penghasilannya kecil ya dia kerja apa adanya aja gitu Misalnya waktu saya masuk seingat saya stasiun Gambir itu parkirannya Sebenarnya disewakan ya diberikan konsesi ke pihak ketiga itu kira-kira mungkin Satu miliar kali ya setahun ya kira-kira kalau nggak salah Nah saya bilang oke kita kelola sendiri deh gitu ya Dikelola anak perusahaan Hasilnya banyak ya hasilnya itu Mungkin setahun 20-30 miliar Nah ini terus bagaimana? Ayo Memang ada yang tanya kok berani menaikkan penghasilan Nah ya begini ya Ini kan saya itu Kalau menjadi direktur utama itu kan juga Perfikirnya itu sebagai bisnismen Ya Jadi bukan sebagai administrator Kalau sebagai administrator pasti nggak akan berani Siapa yang berani? Jawabannya saya ingin tanya Nah gitu kira-kira Bisnis as usual ya kalau administrator ya Ya bisnis as usual Orang-orang terjebak di zona nyaman Betul Jadi pertanyaannya untuk berani itu Pak memang sudah dari dulu Atau kita butuh kisi-kisinya deh caranya gimana sih Pak Karena kan pindah dari satu organisasi ke organisasi yang benar-benar orang baru Pasti ada resistensi tapi Bapak tough melakukan itu gitu Ya sebenarnya ini kan menurut saya sesuai kebutuhan aja sih ya Ini bukan soal keberanian tapi yang paling esensi itu Apakah pemimpin itu sungguh-sungguh memahami apa yang dibutuhkan untuk berubah menjadi lebih baik Nah gitu Kalau itu sendiri misalnya yang dibutuhkan itu 10 untuk berubah menjadi baik Tapi ya bisa terlaksana 6 lah atau 7 biar mestinya berubah Nggak mungkin ya nggak bisa terpenuhi semua Tapi kalau 6 atau sampai 7 dari 10 yang dibutuhkan itu bisa dipenuhi Mestinya dia berubah sesuai yang diinginkan gitu Tapi kalau 10 yang berubah cuma 3 4 Ya hasilnya separuh-separuh Nantinya Orang kalau bekerja sungguh-sungguh itu Mestinya Batas atasnya itu hanya kehendak yang maha kuasa Ya karena saya percaya takdir juga ada Ya suratan juga ada Jadi ya berusaha sebaik-baiknya aja Nah Waktu tes ujian leadership tes untuk pemilihan Direktur Operasi Kereta Komuter Indonesia Itu dari mungkin 20 orang yang tes di level yang sama Itu untuk calon itu Loh ini Pak Subakir itu satu-satunya yang ikut tes yang pendidikan formalnya hanya SMA Beliau sampai mengajak saya bilang Pak saya nggak ikut aja Pak Terima kasih